Kalau kamu nonton video ini, kemungkinan kamu udah tahu apa itu lampu bahar desain dengan tipe Squadron. Tapi kenapa ya ada banyak jenis modelnya? Apa aja sih kegunaannya? Mari kita bahas. Jadi, lampu bahar desain dengan model Squadron itu terdiri dari 4 jenis, yaitu Squadron SAE, Squadron Sport, Squadron Pro, dan Squadron Racer. Semua lampu ini bersifat universal, sehingga bisa dipasang di berbagai kendaraan, seperti Jeep, Jimmy, iLux, Hammer, dan berbagai jenis 4x4 serta SUV lainnya. Untuk Squadron Sport dan Pro, kedua lampu ini fungsinya terbilang umum. Sementara SAE dan Racer lebih khusus. Gimana tuh maksudnya? Kita coba bedah dulu kali ya, berdasarkan kekuatannya. Kita mulai dengan si kecil, yaitu lampu Squadron SAE. Cuma dengan 20 Watt aja, kekuatan pencahayaannya bisa sampai 2300 lumens. Bahar desain Squadron SAE bisa digunakan harian karena memiliki sertifikasi SAE, Society of Automotive Engineers, organisasi asal USA berstandar dunia yang aktif memberikan standar di industri ini. Squadron SAE juga memiliki pola cahaya melebar ke sudut, sehingga menjadi salah satu pilihan utama ketika ingin upgrade lampu fog. Selanjutnya, tipe Squadron Sport. Memakai daya hanya 30 Watt dan menghasilkan 3200 lumens pencahayaan. Kemudian Squadron Pro, yang emang beneran Pro, bukan nama aja, memakai daya 41 Watt untuk pencahayaan 4100 lumens. Bahar desain Squadron Sport dan Squadron Pro memiliki kekuatan yang lebih kuat, serta pilihan pola cahaya yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Squadron SAE. Terakhir, ada Squadron Racer yang memakai daya 45 Watt untuk pencahayaan 4300 lumens. Model Racer memiliki pola cahaya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga bisa menyinari sangat jauh ke depan dengan kekuatan 4300 lumens-nya. Dan ya, nama Racer memang dibuat untuk balapan atau rally di offroad saat malam hari yang gelap. Dari tadi kita udah bahas nih, beam pattern atau pola cahaya. Buat sahabat pionir, mana nih yang paling cocok? Kita akan jelasin apa itu beam pattern di lampu-lampu tadi, supaya kamu bisa lebih tahu yang mana yang cocok buat Jeep kesayangan kamu. Ada 4 jenis pola beam pattern untuk lampu bahar desain Squadron Sport dan Squadron Pro, yaitu Driving Combo, Wide Cornering, Spotlight, dan Work Scene. Yuk kita bahas satu per satu. Beam pattern driving combo adalah yang paling banyak dipakai dan dibuat untuk mengembudi di jalan raya, on-road atau trail off-road. Ini udah jadi sangat mutlak nih yang harus ada di lampu penarangan super seperti bahar desain. Buat kamu yang hobi perjalanan jauh atau bertualang di hutan, lampu ini cocok banget untuk membantu kamu melihat ke depan lebih jelas dan lebih nyaman. Selanjutnya, beam pattern wide cornering adalah pola cahaya yang didesain untuk jalanan menikung, kondisi jalan berdebut, atau berkabut. Penting banget nih fitur ini dipakai apalagi untuk kita yang belum tahu medan secara jelas. Lalu ada beam pattern spotlight, yaitu cahaya yang menyempit ke tengah dan lebih panjang, memperjelas jalan di saat off-road atau di jalan on-road. Mirip seperti white cornering yang menyamping, pola cahaya ini juga bisa membantu kamu ketika berkendara di tengah kabut atau hujan deras. Yang pasti lebih safety ya, sahabat pionir. Kemudian, beam pattern works scene. Pola cahaya ini menyebar dan sebagian besar digunakan untuk keperluan konstruksi atau industri, seperti menyinari lubang galian, proyek konstruksi, dan lain-lain. Gak cuman buat keperluan pribadi, bahar desain juga mengeluarkan tipe pola cahaya ini untuk mendukung industri. Semua jenis lampu bahar desain squadron series memiliki fungsi spesifik yang masing-masing dan bisa diganti-ganti warna resanya sesuai keinginan kamu. Secara tampilan pun, bahar desain squadron series memiliki tingkat estetika yang keren-keren banget. Secara tampilan pun, bahar desain squadron series memiliki tingkat estetika yang keren-keren banget. Kemudian, lampu-lampu ini sudah tersertifikasi IK10 dan IP69K. Jadi, lampu ini sudah tahan banting, tahan tembak, dan tahan air hingga kedalaman 9 kaki atau 2,7 meter. Dengan segala fitur yang canggih dan tampilan yang menawan, tentu kita bertanya-tanya, berapa sih harga-harga dari lampu ini? Oke, khusus untuk kamu nih sahabat pionit. Akan aku sepil harganya. Harga squadron sport mulai dari Rp 4.750.000. SAE di Rp 8,1 juta. Squadron Rp 9 juta. Dan harga racer yang inden. Pioneer Jeep dan pionir auto geras adalah dealer internasional resmi dari bahan desain di Indonesia. Jadinya sudah official store, ready stock, dan barang dijamin 100% original asli Amerika. Sehingga sudah pasti berkualitas tinggi. Top global. Gimana? Sudah tahu mau beli lampu barah di SANS Squadron Series yang mana? Kalau masih bingung juga atau ada pertanyaan yang belum dijelaskan di video ini, bisa komen di bawah atau chat ke kita di 0822-111-1011 di Whatsapp. Kalau kamu suka video ini, silakan di like dan share ke teman-teman kamu yang suka juga dan mau beli lampu bahan desain Squadron Series di Bioner Jeep. Klik tombol subscribe juga ya, biar gak ketinggalan info video berikutnya. Jangan lupa juga untuk cek marketplace kita di Tokopedia, Sopi, Bli-Bli, dan Bukalapak. Follow juga di Instagram dan TikTok dengan username atpionirjeep dan pionirautogarage. Sampai jumpa di video selanjutnya.